Nyesek, tenda sudah dipasang, calon suami mendadak chat ogah menikah 3 hari menjelang akad. Baru-baru ini viral seorang wanita harus mendapatkan nasib menyesakkan karena pernikahannya gagal-gegara calon suami membatalkan tiba-tiba. Melansir Mestar, wanita itu menerima pesan chat dari calon suaminya yang memberitahukan niatnya menolak melanjutkan pernikahan 3 hari sebelum akad. Dengan sedih memberitahu kalian, bahwa pernikahan saya yang seharusnya berlangsung pada 24 Juli 2022 dibatalkan, tulis si wanita dikutip beritahits.id, Senin, 25 Juli 2022, dilansir Mestar. Wanita yang dikenal sebagai Nur Aing itu mengatakan bahwa calon suaminya memberi informasi, menolak untuk melanjutkan hubungan, melalui chat aplikasi WhatsApp. Saya mengetahuinya pada pukul 23.51 tanggal 20 Juli. Duduk, hanya bisa mengucap Alahu, menangis sedikit, masih tidak percaya dan merasa masih bisa menyelamatkan apa yang direncanakan, kata wanita asal Malaysia itu. Saat mendapatkan pesan tersebut, Nur berkata tengah mengemasi pakaian karena akan berangkat dari terminal bersepadu selatan TBS menuju kedah keesokan harinya tanggal 21 Juli. Selesai berkemas, Nur langsung ke Saalam untuk menemui calon suami yang dari Hulu Langat. Dia berpikir, ketika bertatap muka dengan calon suaminya itu mungkin bisa berbicara dengan lebih baik. Jam 3 pagi saya tiba di Saalam menunggu dia selesai bekerja jam 5 pagi. Saya membujuknya untuk kembali ke kedah bersama, menarik tangannya tetapi dia masih mengatakan dia tidak bisa karena pekerjaan, tidak dapat cuti, ungkap Nur. Ketika ditanya alasan tidak mengambil cuti, pria itu hanya berkata tidak bisa terus-menerus. Menurut Nur, pria yang dikenalnya sejak Maret tahun 2021 tersebut tidak menunjukkan perubahan ataupun sikap aneh sebelum mengambil keputusan berani untuk membatalkan pernikahan. Tidak pernah ada keraguan, dia baik, sederhana, dan pendiam, kata wanita berusia 22 tahun itu. Akibat pembatalan setiap tersebut, Nur mengatakan uang untuk upacara pernikahan mulai dari biaya sandang, pangan, hantaran, dan cindera mata untuk para tamu, terbakar, begitu saja. Sementara itu, pembayaran untuk makeup artis muang dan fotografer dapat dikembalikan tanpa uang muka. Bagi saya, jika Anda tidak ingin melanjutkan, Anda dapat memberitahu saya dengan baik dan sejak dunia, ucap Nur yang bekerja sebagai eksekutif pemasaran di sebuah perusahaan. Kami menelpon orang tua kami dan mengatakan kami tidak bisa melanjutkan. Rasa sakit di awal tidak separah ketika semua persiapan diselesaikan, katanya lagi. Padahal, segala hal untuk pernikahan itu sudah siap. Mulai dari tenda yang sudah dipasang, cincin yang telah siap, serta rumah Nur yang sedang dicat karena dirinya hendak menikah. Tentu kejadian tersebut membuatnya sedih bukan main, Nur mengatakan dia memilih untuk tenang dan tidak memaksakan diri. Untuk menghadapi ujian yang sama sekali tak pernah terbayangkan. Saya merasa jika saya terus berduka untuk orang-orang yang tidak menguntungkan saya itu adalah hal yang sia-sia. Usai masalah itu, Nur mengatakan hanya menghabiskan waktu bersama keluarga di desanya di Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Tak hanya itu, Nur juga mengaku akan berhenti bekerja di Hulu Langat dan hendak kembali ke ayahnya di desa. Terima kasih telah menonton!